Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya Bocornya acara ngunduh mantu tentu Menjadikan kita semakin penasaran dengan acara yang akan dilaksanakan oleh Lest Larta tersebut Tentunya semalam setelah ketemu dengan sahabatnya Rizky Wilar dan Lesti akhirnya hal itu pun tambah terkuat Lalu bagaimanakah kemasan acara ngunduh mantu itu? Dan apa yang akan dilaksanakan prosesi ritual yang namanya ngunduh mantu itu? Ya, acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2021 Satu mendatang tinggal beberapa hari lagi Ya, sekarang tanggal 2, tanggal 5 Wah, bentar lagi Terungkapnya, bocoran ngunduh mantulis di gejaran Rizky Wilar Usai keduanya melakukan malam tasyakuran Prosesi yang semula akan digelar di Kota Medan Namun, karena ada PPKM Maka akhirnya dipindahkan Lesti kejalan nanti akan diberikan gelar adat saat prosesi ngunduh mantu tersebut Ya, tentunya kita semakin penasaran bagaimanakah nantinya saat pemberian gelar itu Terungkap juga bahwa gaun yang nantinya akan dipakai Lesti kejora Saat prosesi ngunduh mantu tersebut rupanya tak main-main Menunjukkan bahwa mereka adalah benar-benar adalah sultan baru Gaun yang dikenakan oleh Lesti kejora dikabarkan seharga 1M Wah, luar biasa kan guys Gaun tersebut berwarna biru laut dengan tulisan Lestlar di pojok bawahnya Desainer Lesti kejora menuturkan gaun yang dipakai Lesti Proses pembuatannya hanya 3-4 hari Pada prosesi tersebut Lesti kejora Pada prosesi tersebut Kamsutnya guys Ya, Lesti kejora dan Rizky Bilar akan diberikan gelar spesial Dari kepala suku Minang Kepala kampung Matur Bukit Tinggi Yang tak lain adalah kakek Bilar sendiri Wow, istimewa ternyata keturunan terbangsawan di Minang Guys, tidak main-main orang penting Bilar tentunya Dan mungkin juga disitu nanti Bilar dan Lestinya akan diberikan gelar Ujar Endang Mulia Nah Hehehe Ya, ayah kejora guys Pernikian kedua selebriti ini kemungkinan besar akan dilakukan di salah satu hotel di Pelembang Dengan protokol kesehatan yang ketat Dalam kolom komentar video Yang diunggah dari berbagai Ya, terkait Undo Mantu tersebut Memang mencuri perhatian Dan menyita Perhatian dari semua Men Lestlan Walaupun disempat Diterpa isu miring prihal Hal-hal lain Namun akhirnya kita mendoakan Semoga Walaupun masih dalam suasana PPKM yang antah beratah dan kapan akan berakhir tentunya Kita selalu mendoakan Kapal keut kita yakni Lesti dan Bilar Bisa melakukan prosesi mundur mantu dan upacara adat itu Sesakral mungkin sesuai dengan adat Minang Tentunya Bagaimana kira-kira dengan kalian? Kalian tertarik dengan prosesinya? Pakaian Lesti dan Bilar yang miliaran rupiah? Atau apa? Jangan lupa kalian kasih komentar guys Like dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax